Terima kasih. Eh, pajangan itu. Permisi. Selamat. Tante, apa kabar? Wah. Ini sepedanya bukan untuk mainan untuk dipajang. Neng udah bilang kan, dipajang. Ya udah, mbak, tolong ya. Makasih ya, mbak. Kam, katanya mau pesen makan. Kita pesen yuk. Nah. Di sini kan saya melihatnya, dekorasinya lucu nih. Dari depan ke sini jauh banget. Yang spesialnya apa nih? Yang spesialnya ada. Jangan disebutkan. Tolong siapin aja. Oh ya. Semua yang spesial di sini. Oke. Siap. Terima kasih. Ayo, Neng. Appetizer. Appetizer. Daging ayam ya. Iya. Asam-asam pedus. Sambal, Neng. Nah, kalau ini, Neng. Jadi, setelah di, istilahnya ini kayak di pensil gitu ya. Dia namanya langsung berubah. Sway kiaw. Ah, yang itu? Wut ye. Wih. Wih. Bersiga. Ini apa? Ini hot land. Oh. Hot land. Nah, isinya. Oh, isinya. Sikun. Kita coba dulu, Neng. Sedikit-sedikit manis. Dan ada ininya juga, Neng. Nih. Apa? Paprika. Ini juga, Neng. Ini panakota. Bukan. Apa itu? Loh? Loh cendol. Cendol juga. Cendol. Cendol. Hmm. Rasa apa? Cendol lah. Oh, iya. Gue yakin masih banyak masak yang lainnya. Cuman yang terwakilkan yang kayaknya sih ini salah satu menu andalan di sini. Oh, iya. Benar-benar. Kalau gitu kita ke dessert. Tadi mana? Ke dessert? Nggak. Dessertnya yang lain. Gue pengen lagi dessertnya. Enggak. Kita ngobrol aja dulu. Siapa tau pas kita ngobrol, bukan dibawain makanan, kan? Halo, Mas Papi. Halo, Mbak. Belum dapet dessertnya, kan? Belum. Belum. Eh, udah tapi belum banyak. Belum banyak, kan? Gue pengen dessert lagi. Ini dia dessertnya. Gimana-gimana? Apa, Mbak? Ini dessertnya. Oh, namanya? Di sini ini makanan penutupnya. Jadi kalau belum makan ini, mereka belum close bill, belum mau pulang lah. Ibaratnya ini makanan penutupnya. Ternyata kebiasaan kita terkalahkan. Kita selalu mengatakan bahwa tumpeng adalah cemilan. Cemilan. Ternyata di sini sih goreng sebagai dessert. Cemilan. Apa namanya, Mbak? Siapa namanya, Mbak? Namanya Nana. Mbak Nana? Pisang. Dari lagunya, Mbak? Itu banana. Oh, iya. Dari nama aja. Ini kan namanya Santung. Chopan Santung. Itu Santung. Oh, iya. Jangan kau Santung cintaku. Gatung. Kenapa namanya Santung? Iya. Karena Santung itu nama daerah di China. Misalnya nanti Mas Pepi sama Mbak Neng ke daerah China, ke Santung. Pasti semua makanannya ada potie, ada sujau, ada ini. Ada mantau. Dia itu gak makan nasi, makannya mantau. Oh, pantes. Kita kok gak ada nasinya ya. Terus nasi goreng di sana? Nasi goreng. Ini kan sebenarnya beradaptasi sama Indonesia. Dan kebetulan di sini, kalau jam 8 ke atas, itu udah ganti nih pelanggannya. Kan kita makanan Chinese. Nanti mayoritas India, orang India. Yang datang ke sini? Iya. Tapi mereka kenapa masuknya Mbak jadi diesel? Iya, karena mereka penutupnya baru nasi. Pembukanya ini, cemilan-cemilan ini. Bagi mereka ini cemilan. Orang-orang India itu Mbak? Iya. Saya coba dulu ya Mbak ya. Langsung disendok aja. Iya, langsung disendok. Nah ini nasi gorengnya kok punya gaya khas tersendiri nih Mbak? Pengangnya pakai ini. Iya, ini ada siraman emelada hitam. Sireman? Karena kan kalau India kan demennya yang pedes-pedes ya. Pedes-pedes gitu. Kuat banget musuhnya. Gimana mas? STURAN SANTUNG RESTORAN Oke food! Oke food. Ting, ting ting. Musuh punya. Musuh punya. Musuh ya. Musuh punya. Musuh tingkat. Terima kasih.